kenapa masalah minyak goreng adanya di jaksaan Agung pas kebetulan pas kebetulan kebetulan aja jadi pada waktu begitu minyak goreng di ributkan di pasaran enggak ada saya perintahkan anak-anak cari dan temukan Pak Presiden lagi itu itu selalu berpesan kepada kami kami kita hanya tidak hanya menahan menangkap nahan tapi juga perhitungkan pengembalian kerugian negaranya itu selalu tegankan oleh pimpinan kita dalam seminggu itu saya saya tanda tangani ya ya saya setuju untuk dihukum dituntut mati itu paling tidak tujuh